Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Roman Suryanugraha Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang berita terkini Yaitu provider Indosat menghadirkan layanan untuk internet perubahan Dalam menggunakan internet couple Dengan branding Indosat HIV Jadi harganya cukup menarik sekali Sangat kompetitif dibandingkan dengan kompetitor Untuk harga 30 Mbps-nya di sekitar Rp245.000 per bulan Dan yang 50 Mbps-nya di sekitar Rp275.000 per bulan Dan yang 100 Mbps-nya Rp345.000 per bulan Tentu saja harga yang ditawarkan ini dengan bandwidth yang sharing Jadi ketika ada seseorang yang menggunakan di jalur yang sama Tentu saja akan bergantian Dia akan terasa agak berkurang kecepatannya Dan di sini untuk apa sih manfaat internet yang cepat itu Tentu saja ke depannya Data itu semakin besar Jadi kecepatan dari internet ini tentu saja harus menyesuaikannya Tentu saja saat ini Kecepatan kualitas video saja sudah mencapai 4K Dan itu kecepatan minimal sekitar 20 Mbps Dan di sini harga 30 Mbps sudah terjangkau di Rp245.000 per bulan Ini belum PPN 11% Kemungkinan di atas Rp300.000 per bulan Dan mengapa internet kabel ini masih ada sampai sekarang Sesuai dengan layanan yang lain seperti internet seluler Internet kabel ini Lebih stabil tentunya Dengan ping hampir 1 Mbps Dibandingkan dengan internet seluler Yang pingnya itu Hampir di atas 70 Mbps Tentu saja ketika kita berselancar akan terasa bedanya Dan ketika kita bermain game Tentu saja ada bedanya Jadi sebelumnya Sebelum Indosat Hive ini Indosat sendiri memiliki Layanan di internet kabel dengan merek Geek Indosat Namun pada 25 November 2021 Harus terpaksa tutup Karena dituntut Uang pidana pengganti sekitar Rp1,35 triliun Dan kemudian Indosat Mengeluarkan kembali dengan merek Indosat Hive Dan di sini Membranding dengan 100% fiber optik Biasanya masih ada ya Yang masih campur dengan kabel tembaga Jadi dari sisi Data center ke ISP itu menggunakan tembaga Dan dari ISP ke pelanggan itu Menggunakan fiber optik Namun ini sudah 100% fiber optik Dan bedanya 100% fiber optik ini Keuntungannya ketika Cuaca hujannya Dulu Saya menggunakan provider sebelah Ketika hujan itu selalu lemot Karena Ada pengaruh suhu Dengan kabel tembaga itu kan Pemanjang dan memendek Dan selain itu dipengaruhi dengan ketika hujan Kebanyakan orang berada di rumah Dan tentu saja menggunakan internet Sehingga Lalu lintas datanya akan mengalami Kepadatan Sehingga agak terlambatnya Dan cara aktifasi ini cukup mudah sekali Tinggal registrasi, pembayaran, dan instalasi Jadi di sini ada biaya deposit Dan kemudian akan dijadwalkan pemasangan Untuk paketnya tadi yang sudah saya jelaskan Dan tentu saja kecepatan internet ini up to ya Jadi bisa stabil 30 Mbps Bisa juga kadang kurang dari 30 Mbps Namun saya belum tahu apakah ini 1 banding 1 Atau 1 banding 2 Dalam artian ketika Downloadnya 30 Mbps Kalau 1 banding 1 Berarti uploadnya 30 Mbps Saya belum tahu apakah ini 1 banding 1 Atau 1 banding 2 Atau 1 banding 8 Karena mengingat harganya Seperti ini Tentu saja Mengapa kok internet semakin murah Ya masing-masing perusahaan Akan menarik pelanggan sebanyak-banyaknya Dengan harga yang murah Dan tentu saja harus ada efisiensi kos Yang harus dipangkas ya Dan harga ini terbelum termasuk pajak 11% Dan instalasi ONT sudah termasuk Dengan harga radius 200 meter Jadi free kabelnya itu sekitar 200 meter Dari tiang ke pelanggan Tiang terdekat ke pelanggan Dan di sini adalah rekomendasi perangkat Untuk kecepatan internet maksimal Jadi 30 Mbps ini Perangkat yang direkomendasikan Sekitar 5 hingga 7 device Dalam artian 30 Mbps dibagi 5 1 device itu sekitar 6 Mbps Ketika digunakan secara bersamaan Apabila digunakan secara bergantian Satu device itu Dan yang lainnya itu di nonaktifkan Akan mendapatkan kecepatan maksimalnya 30 Mbps Dan yang 50 dan 100% ini sama saja Dengan kapasitas device yang lebih banyak Jadi ketika Kita hanya berlangganan 30 Mbps Lalu kita menggunakan Hingga 10 atau 20 perangkat Dan itu lemot Jadi kita harus sadar diri ya Untuk menaikkan kapasitasnya Dan di sini ada catatan Untuk penggunaan internet ponsel rata-rata Sekitar 5 Mbps Dan penggunaan internet di laptop Rata-rata 20 Mbps 5 Mbps ini untuk kita video call ya Rata-rata Ataupun kita menggunakan zoom Dan diferensiasi pengalaman per internet 30 Mbps Sampai 1 Gbps Untuk 30 Mbps ini ketika kita mengunduh game PS5 100 Gb Itu membutuhkan 444 menit Dan untuk unduh film 4K Dengan ukuran rata-rata Sekitar 7 Gb Itu memakan waktu 31 menit Apabila kita ingin lebih cepat lagi Kita harus menaikkan hingga 100 Mbps Itu hanya 9 menit Dan di sini mereka Membranding dengan sinyal stabil Tanpa batas penggunaan Tanpa kuota Dan juga kecepatan tanpa batas Kalau di brand sebelah Atau provider sebelah itu ada FUP Jadi ketika sudah mencapai FUP tersebut Kecepatannya akan diturunkan Dan di sini mereka membranding tanpa kuota Namun dampaknya Kalau dipakai secara bersamaan Tanpa ada limitasi Tentu saja kecepatannya akan tidak stabil ya Atau kurang stabil Tapi Mana tahu Indosat ini menggunakan teknologi terkini Jadi Bisa mengatasi hal tersebut ya Dan di sini ada rekomendasi Penggunaan internet untuk pelanggan Jadi yang 30 Mbps ini Untuk sosmed dengan video Plus streaming kualitas HD Plus video conference Zoom Dan Google Meet Sebetulnya 5 Mbps saja sudah cukup ya Untuk penggunaan HP Untuk mengirim pesan Dan yang lain-lainnya sudah cukup Dan apabila 3 Mbps ini berarti lebih cepat saja ya Dan di sini ada tanya jawab Apa yang dimaksud dengan Indosat Hivey Ini merupakan layanan terbaru dari Indosat Oredo Hot Season Setelah merger ya Indosat dengan 3 Dengan menggunakan teknologi FFTH Fiber to the home Dengan 100% fiber optic Untuk memberikan layanan internet dan layanan lainnya secara maksimal untuk pelanggan Di sini apa kelebihan dari Indosat Hivey Dengan 100% fiber optic Layanan internet unlimited Cepat dan stabil Memberikan value for money Ini belum tahu ya apakah Setelah berlangganan 1 tahun itu Harganya akan naik Ataukah akan tetap Tentu saja akan menyesuaikan Dengan Kedepannya ya Apakah internet itu semakin murah Atau semakin mahal Dan apakah Pembayaran setiap bulannya itu sama Atau Ada bulan-bulan ganjil Yang harganya Perbulannya itu lebih murah Ini saya belum tahu Di sini memiliki pelanggan yang terbaik Dengan dukungan Gerai Indosat Oredo Hot Season Call Center Email dan Social Media Tentu saja Suatu layanan itu Customer Service-nya harus nomor 1 ya Untuk mengatasi pelanggan Yang melakukan laporan Dan memiliki layanan mandiri secara digital Untuk aktivitas pembayaran Maupun lainnya Dengan kemudahan pelanggan Tentu saja Untuk sistem pembayarannya Harus menggunakan Harus bisa menggunakan e-wallet yang ada Jadi semua e-wallet harus bisa Itu untuk memudahkan Pelanggan untuk membayarnya Dan ini bagaimana Rencana Anda Untuk memperluas Jangkauan Indosat EV Karena baru saja Dilaunching ya Tanggal 9 September 2022 Ini baru ada Di wilayah Jakarta Dan akan segera Berekspansi Ke wilayah Bodetabek Surabaya Dan Yogyakarta Mengapa Yang dipilih ini Kota-kota besar Terutama Jakarta Karena Jakarta ini Sangat dekat sekali Dengan data senternya Indosat ya Jadi Lebih cepat Untuk pembangunan infrastruktur Tidak perlu menarik kabel terlebih dahulu Namun untuk yang gig dulu Itu sudah sampai di kota Malang ya Ekspansinya Dan di kota-kota besar Namun di sini ada catatan Namun di sini ada catatan nanti Bahwa Indosat Hive ini Tidak menggunakan Lisensi M2 ya Indosat M2 Namun menggunakan Perusahaan baru ya Tepatnya Jadi Kemungkinan infrastrukturnya Dibangun ulang Dari Nol ya Dan itu saja Yang ingin saya sampaikan Seputar Produk Indosat Hive ini Apabila Anda Sudah menggunakan Layanan ini Bisa tuliskan Pengalaman Anda Di kolom komentar ya Apabila ada yang Tanyakan Atau yang didiskusikan Silahkan tulis di kolom komentar Apabila suka Dengan video ini Silahkan like Comment dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton